Pemirsa, selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo, transformasi ekonomi di berbagai wilayah Indonesia telah terlihat jelas. Salah satunya melalui proyek monumental pembangunan Ibu Kuota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. IKN tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta, namun juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah-daerah sekitarnya. Pemindahan Ibu Kuota Indonesia ke Ibu Kuota Nusantara atau IKN menjadi salah satu fokus utama dalam program kerja Presiden Joko Widodo. Pemindahan ini menurut Jokowi bukan hanya sekadar relokasi fisik bangunan, atau gedung-gedung pemerintahan, tetapi juga merupakan upaya untuk mentransformasi budaya kerja dan pola pikir baru. Kepala negara menyebut, pemindahan Ibu Kuota bukan keputusannya sendiri, melainkan kemauan rakyat yang tercermin di DPR RI. Jauh sebelum pembangunan IKN, Jokowi menjelaskan gagasan pemindahan Ibu Kuota juga disampaikan Presiden Soekarno dan Soeharto. Sehingga betul, Bung Karno tahun 60-an itu sudah menggagas untuk kepindahan Ibu Kuota. Pak Arto juga menggagas kepindahan Ibu Kuota. Kalau saya itu hanya mengeksekusi. Gagasan itu sudah gagasan panjang, sudah lama. Untuk memulai pembangunan IKN, pemerintah tentu saja membutuhkan payung hukum, berupa Undang-Undang IKN yang menjadi landasan utama. RUU IKN disetujui melalui Rapat Paripurna DPR secara aklamasi 18 Januari 2022. Tak lama Presiden Jokowi kemudian mensahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Nusantara. Salah satu penanda dimulainya proyek IKN, yakni penyatuan air dan tanah se-Indonesia yang dibawa oleh kepala daerah, yakni gubernur seluruh Indonesia. Air dan tanah dikumpulkan menjadi satu sebagai simbol bersatunya tanah air Nusantara, yakni dari ujung Aceh hingga Papua yang memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda. Pembangunan IKN setiranya membutuhkan anggaran sebesar Rp 466 triliun, yang sebagian besar didanai melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan swasta sebesar Rp 253,4 triliun, BUMN dan BUMD senilai Rp 123,2 triliun, sisanya mengandalkan APBN sekitar Rp 89,4 triliun. Untuk memperlihatkan perkembangan proyek strategis IKN yang terus menunjukkan hasil yang signifikan, Presiden Jokowi mengajak sejumlah artis dan influencer untuk menjajal tol IKN sekaligus meresmikan jembatan Pulau Balang di Penajam Pasir Utara pada 28 Juli 2024. Meski masih dalam tahap pembangunan, Presiden mengapresiasi kondisi jalan tol yang cukup baik. Jalan tol menuju IKN ini dipastikan akan mempermudah akses menuju ibu kota dari Balikpapan maupun kota lainnya di Kalimantan Timur. Tak hanya infrastruktur, kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP seperti Istana Negara dan Istana Garuda rampung dikerjakan dan sudah bisa digunakan untuk rapat kabinet. Presiden Jokowi juga mengajak jajaran kabinet untuk menikmati suasana embung dan udara segar di IKN. Dalam kesempatan itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan ibu kota Nusantara. Menteri Pertahanan itu bahkan ingin melakukan percepatan pembangunan di eranya. Saya bertekad untuk melanjutkan kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan. Selanjutnya target Presiden Jokowi untuk menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Indonesia akhirnya terwujud. Untuk pertama kalinya, pemerintah menggelar upacara HUD RI di dua lokasi yang berbeda yakni di IKN dan Istana Merdeka Jakarta. Jokowi menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Kehadiran IKN diharapkan menjadi pendorong pemerataan pembangunan yang Indonesia sentris. Berbagai upaya dilakukan Presiden Jokowi untuk menarik investasi asing. Tak hanya dengan negeri tetangga ASEAN seperti Singapura dan Malaysia. Jokowi juga menggelar pertemuan dengan pimpinan negara dan perusahaan asal Uni Emirat Arab, Qatar, hingga Arab Saudi. Meski demikian, Presiden Jokowi memilih untuk mendahulukan kerjasama investasi di IKN dengan pengusaha swasta dalam negeri. Sejumlah proyek sudah groundbreaking. Bahkan ada beberapa infrastruktur yang telah diresmikan seperti Hotel Nusantara, Rumah Sakit Mayepada, dan Rumah Sakit Hermina. Pak, kalau anak-anak kami sakit, ada rumah sakitnya? Saya sekarang bisa jawab, ada, yaitu Rumah Sakit Hermina Nusantara. Yang kedua yang sering ditanyakan, Pak, anak-anak kami sekolahnya di mana? Nah ini, perlu dipercepat. Negara, fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, itu betul-betul ada di Ibu Kota Nusantara. Tak ketinggalan, tiga investor asing yang berasal dari Cina, Australia, dan Rusia, siap ikut berpartisipasi membangun IKN. Jokowi groundbreaking tiga proyek sekaligus, yakni Australian Independent School, Magnum Resort Nusantara dari Rusia, serta kawasan hotel, hingga perkantoran Delaunix Group dari Cina. Presiden menilai, ini menjadi bukti IKN menarik untuk berinvestasi. Jelang pura tugas Presiden Jokowi meresmikan istana negara di IKN yang telah selesai tepat waktu. Kepala negara memberikan apresiasi tinggi terhadap hasil akhir pembangunan yang dinilai memiliki kualitas yang baik. Hari ini saya akan meresmikan istana negara lebih dahulu dan nanti untuk istana Garuda akan dipersenikan oleh Presiden Tapowo-Sugianto. Tahap 1 hingga 2024, pembangunan IKN hampir rampung seperti gedung pemerintahan, rumah tapak menteri, hingga rumah susun atau rusun ASN, TNI, PORI, dan BIN. Masa depan IKN, kini di tangan Presiden terpilih Prabowo-Sugianto untuk melanjutkan proses pemindahan ibu kota. Meski masih ada tiga tahap lagi mewujudkan IKN 2045 sebagai ibu kota dengan konsep smart forest city, pemerintah diharapkan konsisten mengawal agenda pembangunan IKN demi pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan terdistribusi lebih merata di seluruh Indonesia. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang!